Intro Ya sahabat airim kita kembali lagi dan ini sesi terakhir Yang tadi saya udah bilang ya mau nantangin dua narasumber ini Terutama sekali yang bukurnya sih Saya denger-denger nih ya bu Kenapa harusnya? Ada apa hari lho? Ini gak ada yang gak ada Jagoan terakhir Jadi ibu kan sekarang maju lagi nih untuk menjadi anggota dewan Yang pastinya jadi punya wawenang ya untuk membuat kebijakan-kebijakan Kira-kira apa saja sih Oh ya selain itu juga bukurnya sih ini kan jadi ketua dewan pembina sahabat pekerja Indonesia Nah kira-kira kebijakan apa atau mungkin ada yang sudah ibu lakukan juga Untuk para sahabat pekerja nih Entah itu boleh tadi tentang skill pengetahuan maintenance keuangan atau pembinaan dan lain-lain Dan apa yang akan dibuat nanti kalau ibu terpilih? Ini gak adil banget ya curang nih Mbak Sintani Tapi ini gak kampanye ya Mbak? Karena saya memang pembina-pembina satu forum kita namakan sahabat pekerja Indonesia Dan forum ini kita bikin karena rasa berawal dari rasa keprihatinan yang begitu banyak tantangan lah ya mungkin bukan masalah Tapi tantangan terkait dengan kehidupan pekerja, kesejahteraan pekerja dan banyak hal tentang KHL dan juga tentang pekerja migran Dan persoalan-persoalannya dari situlah kemudian kita bikin forum ini komunitas ini menjadi sahabat pekerja Indonesia Yang di dalamnya ada pekerja yang lokal maupun pekerja yang di luar negeri migran-migran Nah kita udah punya program kita untuk pekerja migran kita punya rumah singgah Itu di Tangerang Selatan ya dan Alhamdulillah beberapa teman-teman migran, sahabat migran yang udah singgah juga ketika mereka pulang Daripada di hotel mahal mereka harus keluarin uang lagi gitu ya Itu rumah, ya rumah kecil tapi lumayan lah bisa buat singgah satu malam dua malam Self-service kayak di shelter aja Pak, kalau di shelter kan self-service tuh Jadi ya udah, yang penting mereka kan gak harus keluar kos ya kan ketika mereka pulang Dan gak jauh, maksudnya Tangerang Selatan dari bandara juga masih bisa terjangkau lebih dekat gitu ya Kemudian kita juga punya program pengembangan dan pendampingan purna migran Nah itu yang untuk migran ya dan kita juga sedang memperjuangkan ingin ada advokasi juga Terkait dengan hak-hak migran khususnya hak mereka selama bekerja di sana Contohnya nih Pak kan Bapak tadi pernah ke Hongkong ya Penelitian saya kebenernya di Hongkong Pak Itu mereka kan makanan halal itu loh Pak Kita pengen mudah-mudahan bisa ada kebijakan yang bahwa teman-teman yang bekerja di sana itu punya hak Mendapatkan fasilitas makanan halal artinya gak ngikut di rumah mereka Tapi mereka bisa ada anggaran tersendiri untuk belanja makanan mereka sendiri Kemudian juga untuk ibadah wajib, sholat itu sering curhatnya itu susah karena begitu banyaknya pekerjaan Dan banyak hal yang perlu kita kawal lagi nanti dari komunitas ini Kemudian juga untuk teman-teman pekerja Kita juga sangat concern terhadap faktor-faktor ataupun variable yang ada dalam KHL Supaya KHL ini menjadi satu patokan ataupun satu standar gitu ya Dalam pengambilan keputusan semua keputusan tentang kebijakan yang terkait dengan hak dari pekerja Kayak tadi misalnya oke mungkin UMK segini ya taruhlah 5 poin sekian ya gitu ya amin gitu ya 5 juta misalnya gitu ya Nah tapi mungkin dia kan udah bisa mengukur kita ya Ini 5 juta kan habis untuk apa saja Nah kalau ditambah dengan fasilitas-fasilitas kayak tadi misalnya Discount public transportation gitu ya Kemudian juga discount untuk pendidikan anak Atau bahkan mungkin kalau memungkinkan free misalnya Untuk pendidikan anak-anak yang dengan gaji sekian gitu ya Di cluster-clusterin gitu ya Sehingga ada subsidi silang gitu ya Antara yang tenaga kerja yang gajinya besar, gajinya middle dan gajinya rendah Itu bisa saling berbagi kan Kan kita kan diperintahkan Atauun alalbiri watakwa ya kan seperti itu Kemudian juga dari sisi kesehatan Misalnya untuk yang cluster BPJS sekian gitu ya BPJS itu persoalan tersendiri lagi gitu ya Artinya misalnya asuransi kesehatan whatever lah gitu ya namanya Tapi ada pelindungan kesehatan misalnya Karena ini kan rentan kecelakaan juga Rentan sakit juga para pekerja kita Apalagi kalau sudah lembur-lembur gitu ya Itu mesti dapat perhatian Belum lagi misalnya khusus pekerja perempuan Hak untuk bisa cuti melahirkan Yang sekarang lagi debatable nih Pengen ada yang usul 6 bulan gitu ya Pengen ada yang yaudahlah 3 bulan sudah cukup gitu ya Dan juga mungkin beberapa hal yang memang menjadi Hak dari kehidupan dasar dari para pekerja ini yang perlu kita Insya Allah itu menjadi concern dari kami Yang ada di komunitas sahabat pekerja Indonesia Ya mudah-mudahan ya kalau tadi karena Mbak Sinta sudah menyinggung Saya nyalon seperti sih bukan nyalon ya Emang salon muslimah kali ya gitu ya Spa gitu ya gitu Kalau saya hanya dikasih amanah gitu ya Dapatkan amanah ya kita berusaha semaksimal mungkin Dan kebetulan dulu saya juga pernah terlibat di DPRD DKI Jakarta Kita juga sangat concern terhadap persoalan-persoalan pekerja Ya insya Allah mudah-mudahan Mohon doanya Nah PRnya banyak juga Bu kalau ini Ya lumayan Biasa Nah kalau Pak Hari Kan spiritual finance Nah tapi tadi baru 25% Emang langkah-langkah apa lagi Pak Yang supaya nih Maaf ya Pak kadang saya ibu rumah tangga juga Hah ngomongin finance Ih oga ih pokoknya maunya sih Alergi banget gitu ya Kayaknya itu kayak berat Yang penting belanja aja deh shopping Iya gitu mendingan shopping gampang gitu Eh Pak Kalau saya dulu kan dulu tahun 2002-2003 sampai 2005 2000-2005 saya kan seorang pekerja juga Saya karyawan bank Karyawan bank punya duit banyak saya jadi muzaki Orang yang bayar zakat Suatu hari saya mengalami dekredasi jadilah mustahik Ya Allah Bayang kan dari muzaki Orang kan dari mustahik jadi muzaki Iya kan kalau ini dari muzaki menjadi mustahik gitu kan Tapi yang menariknya Tempat saya bayar zakat dahulu Di dompet do'afa Itulah yang membantu saya juga Jadi sunatullah itu berjalan gitu kan Lalu ketika saya Apa walaupun saya kerja di bank kan ngerti uang Saya bilang tadi saya tahu uang Saya paham uang Tapi saya gak sadar uang Jadi terjun bebas lah saya jebret Sampai jadi saya bilang jadi mustahik Lalu saya recovery Nah ternyata persoalan uang itu bukan masalah teknis uangnya Tapi mentalitas kita Mindset juga Mindsetnya Itu yang saya bilang Akhirnya ketika saya berproses dari 2000 Lisma sampai 2012 Sampai dengan buku ketiga saya Oh ternyata persoalannya bukan di uang Persoalannya di gaya hidup kita Persoalannya gimana kalau mengelola uang Saya bilang begini Tahun 2002 itu saya dengati istilah namanya dana darurat Kebayang gak dana darurat Artinya ada uang untuk keadaan darurat Itu gak perlu mikirlah Orang pasti akan ngerti oh itu Pertanyaannya sudah ada belum kita dana darurat Saya mau tanya sama Sinta Sinta sekarang sudah bersuami kan Anak berapa? Tiga Tiga Pertanyaan saya kalau saya bilang Biasanya jomblo nih Jomblo sama daidrim Minimal dana darurat itu minimal Tiga kali peluang bulanan Itu minimal Itu minimal ya Kalau yang sudah menikah belum punya anak Minimal enam kali pengeluaran bulanan Wow Nah kalau Sinta anak satu berarti sembilan kali Anak dua dua belas kali Anak tiga lima belas kali Pertanyaannya ada apa tidak? Cepat dijawabnya nih Pak Atau di dalam hati? Begitu kan Artinya begini Saya bicara dana darurat saja Semua orang bengong Benar-benar Ya Itu satu hal Nah saya untuk memahami dana darurat itu Sampai bisa mengaplikasikannya Perlu waktu lima tahun Bayangkan Apalagi orang yang gak ngerti masalah keuangan Betul Ini persoalan besar saya bilang Itu satu hal Yang kedua begini Saya lalu-lalu bilang Bicara ada rumus Kalau gampangnya sih isi sih Gampangnya IS-IS gitu kan Jadi dapat income Itu satu hal Oke Jadi kalau kita ingin kaya raya Kita ingin punya kebermampatan Harus ada income Kecuali mahkom kita beda nih Mahkom seperti Imam Malik Yang tidak bekerja itu beda hal Itu sudah beda Itu sudah dijamin Tapi kalau kita yang bekerja Kita harus ada income Satu hal Yang kedua Setelah punya income Kita harus kita saving Jadi saving itu bedanya sama dengan investasi Menyisikan sebagian uang kita buat masa depan Itu saving Oke Tapi kalau investasi Menyisikan sebagian uang kita buat masa depan Dan bertumbuh Oke Jadi setelah kita punya income Kita saving Kita investing Tadi I yang Keduanya ya I-S-I Nah baru yang terakhir Simplicity Simplicity Nah ini jebakannya Ini isis yang positif nih Isis positif ini ya Jangan salah tafsir ya sahabat iDream ya Jadi simplicity itu hidup semurah mungkin Wow Nah banyak orang tidak siap disitu Iya ya betul Saya bilang Kan saya beberapa kali nanya kepada orang Kenapa sih ada orang Kayak ada orang miskin Rumbu sederhana kaya itu gampang kok Cuma isis itu aja kok Income Saving Investing Simplicity Tetapi orang kita stop di Investing Di saving aja Oh is doang Harusnya kalau orang kaya itu Ketika dia sudah dapat income Dia saving Dia investasi Dia hidup semurah mungkin Dinaikin lagi jadi investasi Karena bisa berhemat Dia naik jadi investing Investasi lagi Dari investasi itu dapat bagi hasil Namanya saving Dari saving dapat lagi income Muter bolak-balik Kenapa orang itu bisa kaya Nah sementara kita stop di saving Boro-boro saving Kebanyakannya malah gak bisa saving Income Tadi bilang 8,5 8,10 15,5 Karena komanya Jatuh Sebenarnya saya bilang begini Ada beberapa orang itu Ketika Awal bulan Full makan Ikan Ayam Dan segala macam Sudah mulai tengah bulan Setengah Setengah ayam Setengah ikan Setengah segala macam Begitu akhir bulan Sudah mulai Ada sepertiga gak Yang sehat-sehat Sayur pening Harusnya ya kita normal-normal Itu kayaknya kalau menu Udah tanggal 20 ke atas ya Mas Sinta ya Yang sehat-sehat Wah ini Menohok sekali Karena kalau kita yang disebut Dana darurat itu Kalau misalnya lapar Ada abang tukang Maksa lewat Kita panggil darurat Mungkin closing statement Dari masing-masing narasumber Karena ini sudah sesi terakhir Yang greget Yang kira-kira bisa Menampar ini Yang masih pada Merem finansial Dan merasa tidak penting Merek finansial Monggo dari Pak Harilu Kalau saya satu saja Sebenarnya Bahwasannya kita harus punya Multiple income Itu saja Multiple income Jadi seorang pekerja Yang waktu buat Kursus usaha Atau perusahaannya Dari jam 9 sampai jam 5 Di sisa waktu itu Selain buat keluarga tentunya Dia harus punya Multiple income Entah namanya Online Sob Entah namanya Dia bisa ngajar Dia bisa Nulis buku Nulis buku Banyak hal yang sebenarnya Dengan era milenial hari ini Orang yang tidak bisa pun Tinggal copy paste Di Google saja Itu bisa jadi penulis Apalagi kalau kita tekunin Kayak Sinta sendiri kan Menekunin dari Umur 12 tahun 12 tahun Jadi kalau kita lihat Bahwasannya Banyak sekali Kehidupan kita hari ini Hanya buat muter-muter situ Padahal Waktu kita terbatas pun Allah sudah jamin Ini keberkahan Artinya ketika kita ingin Menjadi seorang yang sangat-sangat Punya potensi diri yang tinggi Ya mempaatinlah Misalnya begini Contoh sederhananya Ketika terbiasa bangun jam 5 Kenapa gak bangun jam 4 Jam 4 Satu jam sebelumnya Kalau kita terbiasa bangun jam 6 Jam 5 Nah satu jam itulah Buat kita mikirkan Jadi kita pikir begini Saya selalu bicara tentang Bagaimana Hidup semua orang mungkin itu Pertama Kita bisa sedekah Minimal 10% dari penghasilan kita Satu hal Yang kedua Kita bisa berinvestasi Minimal 10% dari penghasilan kita juga Yang ketiga Kita memikirkan Bagaimana investasi ini Bisa berkembang Bukan hanya sampai level dunia Tapi level akhirat juga Sehingga Kalau hari ini kita mulai Terbiasa bangun jam 5 Turunin sedikit Jadi jam 4 Kalau jam 4 Jadi jam 3 Satu jam itu Kita mikir Merenungkan Merenungkan Kira-kira potensi apa lagi nih Saya sudah Pembicara sudah Saya sudah jadi penulis sudah Saya jadi konsultan sudah Jadi host belum Jadi host Boleh pak kita tukar Gara-gara seperti itu Besar gak Oh iya besar Oke Terima kasih Pak Ari Greget banget Dan seberapa greget Bu ukurnya sih Closing statement silahkan Saya simple aja ya Buat moms Ataupun Generasi kaula muda Pokoknya Buat sahabat pekerja Indonesia semuanya Let's start to invest To be The best Muzaki Jadi gak cukup Muzaki biasa-biasa aja Gak cukup Should be the best Atau the highest lah Muzaki Itu biawali dari Let's start invest Ini yang harus kita bangun Investasi tidak harus menunggu Uang 100 juta Dengan uang yang sedikit Kalau kita niat untuk investasi Kita bisa kok Jadi kita bisa menjadi Pengusaha Dari diri kita sendiri Yuk jadi pengusaha semuanya Supaya jadi Muzaki yang keren Greget banget Bu Terima kasih banyak Bukurnya sih Pak Hari Sama juga Sita Banget banget Dari kedua penara sumber ini Saya dapat Apa namanya Pribadi nih ya Dapat luar biasa input Karena memang saya mengakui juga kok Sebagai ibu rumah tangga Males banget Pak Mikir-mikir yang kayak gitu Tapi disuruh merenung Satu jam sebelum bangun Dipercepat Oke baiklah insya Allah Akan dilaksanakan Dan saya percaya Sahabat iDream di rumah Juga akan mencoba Melaksanakan ini Kalau kita semua dari keluarga Udah bagus ya Pak Ya Bu Insya Allah negara ini Juga akan bagus Amin Insya Allah Ya udah Sampai jumpa kembali Di tema-tema selanjutnya Yang lebih greget lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh